Pemirsa pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali yang kacuara buntut raibnya uang kontrak haksiar sebesar 25 miliar rupiah milik MNC Group yang distorkan ke pihak operator PT Liga Indonesia Baru. Raibnya uang kontrak haksiar sebesar 25 miliar rupiah milik MNC Group yang distorkan ke pihak operator PT Liga Indonesia Baru menuai tanggapan dari koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Akmal mengajak seluruh klub serta Liga untuk mempertanyakan hilangnya uang itu. Akmal menambahkan dana yang raib itu bisa memenuhi beban gaji pemain di 18 klub selama 2 bulan. Selain itu uang 25 miliar rupiah itu juga bisa digunakan sebagai dana pembinaan dan pengembangan sepak bola di tanah air. Ya kasus dana haksiar PT MNC Efficient Network kepada PT Liga Indonesia Baru harus diusit untas karena ini menyangkut penggelapan dana yang sangat besar. Dimana PT MNC sudah menyetorkan dana sebesar 39 miliar rupiah tapi PT LIB baru mendapatkan dananya sebesar 14 miliar rupiah. Artinya kemana dana 25 miliar rupiah tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan karena dana 25 miliar bukan uang yang kecil. Buat klub-klub sebagai pemegang saham Liga 1 sebanyak 18 klub. Dana 25 miliar kalau dibagikan kepada 18 klub masing-masing akan mendapatkan 1,2 miliar. Ini bisa menggaji para pemain mereka sebanyak atau selama 2 bulan. Nah inilah yang kemudian klub-klub harus mempertanyakan kepada direksi PT LIB kemana uang 25 miliar yang hilang dari kontrak dengan MNC.